Hai teman-teman, inilah Beverly Hills Satu tempat dimana lokasi orang-orang kaya Sama seperti seringkali dikatakan ini Mirip seperti padahal indahnya kalau di Jakarta Tempat yang luar biasa, kerennya Bangunan-bangunan di sini, terutama rumah-rumah di sini Adalah rumah-rumah yang begitu luar biasa Bahkan tau gak, dikatakan untuk hidup di lingkuan seperti ini Dibutuhkan setahun itu 1,2 juta USD Kebayang gak sih berapa? Terus tadi kita baru saja melintasi namanya Rodeo Drive Disitu ada satu tempat jualan barang namanya House of Beyond Tau gak, bahkan yang namanya kaos kaki aja Harganya 50 dolar Jadi kalau di kurs kurang lebih berapa ya? 600 sampai 700 ribu Kaos kaki aja kebayang gak sih? Dan, oh iya, tadi waktu ketika kita melewati di sini Ada beberapa pengemis Dan bahkan gelandangan-gelandangan di sekitar di sini Tau gak, bahkan dikatakan gini Di tempat di sini, seorang pengemis bisa menghasilkan gaji bahkan lebih tinggi Daripada karyawan-karyawan biasa Mau gak jadi seorang pengemis? Ya, terutama di daerah Beverly Hills yang terkenal ini Dan boleh dikatakan di lingkuan ini adalah lingkuan yang paling banyak dipakai untuk membuat film Boleh dikatakan hampir semua spot yang ada di sini adalah tempat untuk membuat film So, satu hal yang sebenarnya saya mau cerita di balik Beverly Hills ini adalah Ini adalah kisah orang-orang kaya, orang-orang yang sukses Tapi memang tantangannya adalah bahwa di sini juga banyak cerita-cerita seperti bunuh diri Orang-orang yang sukses, depresi dan sebagainya Artinya begini, makanya di dalam dunia psikologi dikenal yang namanya termostat keberhasilan Kadang-kadang di dalam diri kita ada sebuah termostat Termostat itu adalah sebuah alat Kalau di dalam mesin itu adalah alat yang gunanya adalah untuk mengontrol supaya suhunya tetap Nah, di dalam diri kita juga ada mekanisme seperti itu Kalau kita memang kemampuan kekayaan kita cuma sekian Dipaksa, akhirnya yang terjadi adalah kita stres, depresi Sebaliknya juga adalah kalau kita memang sudah tingkat kemampuan kita secara psikologis kita memang sudah di atas Mau dimiskinkan apapun, kita akan kembali kepada titik itu Itu namanya termostat Makanya di dalam diri kita, saya seringkali berkata Yang penting bukan menjadi sukses Tapi pertanyaannya adalah seberapa mental kita siap untuk sukses Dari lingkuan Beverly Hills yang begitu luar biasa Sampai dikatakan inilah tempat dimana banyak Dahulu zaman tempat ini, bahkan tidak ada rumah sakit Tidak ada kuburan Bahkan tahu nggak, yang namanya polisi aja Di sini, konon katanya Hanya dalam waktu satu menit bisa bergerak ke rumah Luar biasa ya Ya, karena tentukan profesi, karena di tempat ini adalah tempatnya orang-orang terkenal So, ini tempat yang banyak menyimpan banyak cerita Banyak kisah, dan juga tempat yang paling banyak di filmkan So, dari Beverly Hills, salam antusias Semoga sebelum kita sukses, kita siap untuk menjadi sukses Oke, salam antusias Selamat menikmati, selamat menikmati